Basuki Hadimulyono, Menteri PUPR memastikan sarana dan prasarana dasar di Ibu Kota Nusantara sudah siap digunakan untuk mendukung upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia. Termasuk juga untuk kesiapan jalan tol menuju kawasan Ibu Kota Baru tersebut. Informasi ini disampaikan oleh Basuki yang juga menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Otorita IKN. Basuki mengatakan tersebut ketika ditemui oleh Awak Media usai meninjau proyek tangguh laut di Semarang, Jawa Tengah pada Senin 17 Juni. Selanjutnya Basuki juga menerangkan bahwa tol IKN akan terhubung dengan tol Balikpapan Samarinda atau Balsam tempatnya di kilometer 8 Karingau. Dan sehingga nantinya akses tidak perlu lagi melewati tol Balsam hingga 33 kilometer kemudian menuju sepaku dan masuk IKN yang memakan waktu tempuh. Hingga 2 jam lamanya. Kemudian dilansi dari siaran PR sekementerian PR, pembangunan tol IKN yang sedang berjalan terdiri dari 3 seksi. Yang pertama adalah tol 3A Karangjoang 0 KKT Karingau sepanjang 13,4 kilometer. Dan selanjutnya tol 3B KKT Karingau Simpang Tempadung sepanjang 7,3 kilometer. Dan tol 5A Simpang Tempadung Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 kilometer. Namun sebelumnya Basuki pun sempat meninjau proyek ini pada selasa 4 Juni 2024. Di sisi lain menurut Basuki pembangunan tol IKN juga masih terganjal oleh adanya masalah lahan. Dan Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga mengatakan Kementerian PUPR belum bisa menggarap sepenuhnya tol seksi 6A dan juga 6B. Sejalan dengan Basuki, namun Danis memastikan tol IKN bisa beroperasi fungsional pada Agustus mendatang. Ia pun menerangkan ruas yang bisa digunakan yakni ruas tol 3A, 3B, 5A dan Jembatan Balang. Jadi do IKN lalu ke 17 Agustusan insya Allah kita siap perasaranannya. PUPR bertanggung jawab pada perasaranannya. Pelaksanaan di Seknek di Sekretariat Negara. Beliau yang membuat senario pelaksanaan upacaranya. Kami menyiapkan perasaranannya. Apa saja perasaranannya? Jalan. Jalan tol yang menuju ke sana kita akan coba fungsikan Agustus nanti. Kemudian dunian. Ada 12 dari 47 tower yang kita bangun untuk ASN, Hankam, Polisian. 12 akan beroperasi sudah siap dipakai untuk petugas-petugas wajah. Setelah itu baru untuk ASN. Jangan lupa subscribe ya!